Intro Kasus pencabulan terhadap anak saat ini tengah marak terjadi Pihak kepolisian kembali menangkap pelaku pencabulan terhadap anak yang terjadi di TPU Bacang Pasar Minggu Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan memberikan keterangan dan merilis pelaku pencabulan tersebut dalam konvensi pers yang dilaksanakan pada 15 Februari 2022 Dijelaskan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut melakukan aksinya dengan modus mengajak korban yang berusia 7 dan 8 tahun itu bermain ke TPU Bacang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan pelaku langsung melakukan aksi bejatnya itu Tersangka yang berinisial S berhasil ditangkap kepolisian setelah beberapa kali berpindah-pindah tempat dalam pelariannya Tersangka terancam dikenakan Pasal 76 E Jungto serta Pasal 82 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara Pores Metro Jakarta Selatan dalam hal ini telah berhasil ya mengungkap dan menangkap pelaku kasus pencabulan terhadap anak diwa umur ya dengan dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang tadi kita tampilkan ada pun waktu kejadian kasus ini yaitu pada hari Senin 16 Agustus tahun 2021 pukul 09.30 tempatnya di TPU Bacang Jalan Pejaten Barat 2 Keluaran Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian korban ada dua yaitu yang pertama inisialnya di Hazer laki-laki usianya 7 tahun yang kedua A laki-laki juga usianya 8 tahun kemudian tersangka inisialnya S laki-laki umur 43 tahun kemudian barang bukti yang bisa diamankan penyidik dalam kasus ini diantaranya adalah kaos yang digunakan korban yang ada di sini kemudian juga hasil psikologi dari B2 TP2H kemudian hasil pisu ini kita jadikan barang bukti kemudian terkait dengan kronologis kejadian kasus ini ini berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 kurang lebih pukul 09.30 bertempat di TKP yang tadi saya sampaikan dimana cara atau modus yang digunakan dan pelaku yaitu mengajak bermain korban kemudian setelah mengajak bermain korban langsung menarik tangan korban dan diajak ke tempat pemakaman kemudian menurunkan celana korban kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbuatan pencah bulan kemudian kenapa ini dari bulan Agustus 2021 baru bisa kita tangkap sekarang karena setelah melakukan kejahatannya ini tersangka ini berpindah-pindah tempat diantaranya ke beberapa daerah di Jawa Barat yaitu Sukabumi dan sekitarnya kemudian tersangka dalam hal ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan dipersangkakan pasal 76E juntuh pasal 82 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang pendatapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ketua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dipidana paling lama atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda 5 pilihan rupiah kemudian juga tersangka dipersangkakan terhadap pasal 292 KUHP yaitu dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dari Jakarta Andi Rezaldi Davarish Kiano melaporkan untuk Simpo TV